selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang beda kecamatan nah kalau yang jalan ini sekarang kita ini berada di kecamatan Puspahyang dan sekarang ini kecamatan Salawu berbatasan ya kita agak sedikit motong dengan menggunakan jalan ini kawan-kawan sebetulnya ada jalan besar Nah, ya kan Kita ketemu jalan, Marco Jadi tadi Kita motong jalan Untuk menuju ke jalan ini Karena kalau kita tidak motong Itu harus memutar terlalu jauh Benar, benar Jauh ke sana, baru ke sini Iya Ini jalannya butut Mau mobil ke sini Kayu apalagi itu, Marco? Ini agak ringan Jadi kayu apa itu, Marco? Yang ini yang gede kayu apa? Seperti bukan, terlalu enteng Bukan, bukan mahoni Ini manglid Marco ini kalau asal lihat kayu Lihat tanaman, wah langsung dia Marco Mungkin kita melalui sini dulu deh Oh, ya? Ya, ya Jadi kita akan silaturahmi Masuk ke perkampungan dengan menggunakan jalan setapak ini, kawan-kawan Masya Allah perkampungannya Ada rumah warga nih, kita silaturahmi Nah, sekarang Marco kita berada di kampung Pangangonan Pangangonan Desa Jahyang, Kecamatan Salawu Ya, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Seperti ini nih, Salawu nih Assalamualaikum Eh, Tuh punten Wah, si ibu Coba tanya Marco Saya berbicara inggris Enggris, mereka kan? Ibu nuju nawan? Tidak, kunjungnya ya Kepertan kuku ya Oh, gitu Bu, itu kampungnya Kampung Rawana, Mina? Setiabakti Oh, salis Pangangonan? Mungun, Pangangonan Setiabakti Oh, Pangangonan Setiabakti Desa Jahyang Mungun Kecamatan Salawu Oh, Salawu ya, Marco Iya, kantor unit Salawu Iya, kita jalan-jalan sampai Salawu, Marco Mantap Mantap banget, ya Ya, udah ke situ banyak bumi, Bu Banyak Ya, udah Bangat, ibu nya Ayo, Marco, kita gas-kan, Marco Kesana Iya, boleh, yuk Oh, Masya Allah Ini Ini banyak Ini kayu apa nih, Marco nih? Masih mangelit juga ya? Mungkin sebagian Pokoknya ranting-ranting ya Kayu bakar Oke Mungkin buat Mungkin cepat gitu Industri gula Masya Allah Mantap Batu tapak-tapaknya itu Tinggi-tinggi, Marco ya? Cukup tinggi Tinggi kurus Tinggi kurus Hahaha Tapi, itu kayunya langsung tidur ke kayu Nggak takut rayap Kayak di kita Kalau di kita Saya nggak berani begini Masih banyak jalur rayap Ini kampung ini Sudah sedikit padat ya Padat dan Jalannya sudah dicor Sudah cukup baik Eh, bukan jalannya Gangnya Tapi, sementara tadi Jalannya sih Hancur-hancuran, Marco ya Ya, saya lihat juga itu Apa namanya Meteran listriknya Ada yang Masih lama? Lama punya Belum diganti Berarti Ya Allah Ya Allah Eh, ya Allah Perkempungannya ini, Marco Apa ya? Kayak jaman-jaman Dulu banget, Marco ini Zaman jadul banget ini Ya, sedikit Ya, ada Tapi, sebenarnya Kalau rumah penduduknya Sipadat, Marco tuh ya Jadi, seperti kampung ini Kampung adat Kampung badui Nah, seperti kampung badui Bener, Marco Betul sekali Seperti kampung badui ini Sangat tertata rapi sekali ya Tuh, ke sebelah sana Wah, kalau di sini Banyak gogok, Marco nih Ya Jadi, rumah-rumah di sini nih Tertata Seperti di ini Bener, kesepuhan lah Ya Ya Bagus banget ya Bagus banget lah Asli, bener Ya Allah Nah, ini rumah-rumah yang kebawah sini nih Kawan-kawan, ini bagus banget nih Wah, itu Marco Banyak ibu-ibu Let's go Let's go Wah, ayam lagi rumah tangga, Marco Halo, what are you doing? Wow Lot Oh, mari Marco, kita ke sini dulu katanya, Marco Iya Kasih apa, Bu? Ah, uang Halo, Teteh Halo What are you doing? Talking? Mau uang Mau uang Mau uang Mau uang? Iya Hahaha Also, we're looking for the money Come here Bahasa Inggris Mau uang artinya Bagaimana? Mau uang dalam bahasa Inggris? Tau nggak? Nggak 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 Kali aja ada yang jatuh Saya mau ambil gitu, Bu Di sini Ya Gitu ya, Bu Ya, Bu Baru dicat Di sini mah kok rumah-rumahnya itu Apa namanya? Bukan jelek Bukan jelek, Bu Rapih Rapih sekali gitu Kayak di kampung naga Apa ini dibikin sengaja begini? Ini kampung adat bukan, Bu? Ini kampung setiap bakti Oh, setiap bakti pengangunan Di bawah Ya, lingkungannya disapu Apalagi yang kayak gini Udah dicat Bagus Bagus Jadi, peduli lingkungannya Ya, walaupun itu tidak ber Tidak ada maksud uangnya banyak Tuh, Bu katanya harus jaga kebersihan Katanya, ya Sebelah sana masih ada rumah? Nggak ada Oh, ini Bu terakhir di sini Yang ini sebelah sini terakhir Baiklah Ibu manganya, Bu, ya Mudah-mudahan sehat selalu Saya juga lagi cari uang Ini, Bu, ya Allah Sampai gempor kaki Saya mau bukan partai, Ibu Ya Teteh lagi apa ini? Ini lagi apa, Teteh? Duduk aja Oh, gitu Iya, iya, iya Ayo, tangkap, Marco Bisa aja dia Aduh, ampun Ampun Ayam pelung Pelung Bukan, ini ayam biasa Hei, Pak Runtun, Teteh, Ibu Nah, daramang, Teteh, Ibu Nuju narawan Ah, buka tunggal langkung Ah, buka tunggal langkung Oke, dikumahakun Oh, gitu Iya, iya, iya Youtuber mungkin Siap Oh, disini mah Kalau sama yang baru Sangat mengharapkan Dikasih uang, ya Oh, memang Suka ada yang ngasih uang Kesini, Bu Masih ke Ibu-Ibu Oh, suka ada yang ngasih uang Gitu, ya Oh, siapa itu Yang pernah ngasih uang Kesini Hah, katanya Pernah ada yang ngasih Pernah, tapi gak tahu Orangnya Oh, gitu Ya Mengasihnya berapa Tapi seperti Bapak Kayak gini Oh, ngasihnya berapa Ada yang 200, 300 Wah, hebat sekali Iya, orang-orang hebat Luar biasa Cuman video aja Bikin video Atau Mungkin ada Ada urusan politik Masa Youtube-nya, Pak Youtube-nya, Pak Saya Marco kasih tau Youtube-nya apa Katanya Petualangan Alam Desaku Ini juga minta uang Iya Jadi disini Iya ya Marco Dapet juga dia Dapet juga Marco Udah Marco Berarti Marco itu Dapet hadiah disini Kita bawa pulang Marco Hebat ya Bisa Bisa aja dia Nangkep ayah Ada-ada aja Ampun dah Lepas ya Bapak Bapak kan dulu Bapak Dulu Zaman Belanda Bapak Lahir Zaman Iya DI Oh DI Oh Masa DI Iya DI Dia Sampai sini Iya Sampai Coba kita ke sebelah sana lagi Yuk Ibu Ibu Terima kasih ya Cobol saya jadi presiden Ini calon presiden nomor 4 ini pak Sekarang kan ada 3 calon Saya nomor 4 ini Maka ibu Sehat selalu semuanya Oh Masih ada rumah Marco Oh Masya Allah Masya Allah Iya Banyak rumah ternyata Kepada leman sini ya Masya Allah Oh itu Wow Luar biasa Marco Ini contoh yang baik ya Ya Allah Ditolong dia Diangkatin jemuran yang jatuh ya Marco Luar biasa ya Itu ada lapangan bola Ya kita ke sana Marco Ya kita ke sana Silaturahmi ya turun Buntun Buntun Banyak gak ada disini Iya Oh ini kelihatannya warung Oh bukan ya Kemana itu Marco Kesitu Oh ini masih ada rumah Ke belakang sini ya Ya Atau dapat pemandangan Dari sini Ya Sebentar Marco Saya lihat kesini dulu Oh ternyata Eh mantap dia Ada dua pilihan Bisa kesana Ya kita lurus aja kesini Kita lurus aja kesini Dari sini dulu ya Lagi sepi siang Iya Orang lagi ke hadang Tapi Marco Ini Di halaman-halaman rumahnya Dia selalu tanam singkong Seperti ini ya Jadi Sangat Sangat Memanfaatkan Tanah kosong Pohon hias juga Ada bunga mawar Rumah-rumah disini Khas batu tapaknya itu Kurus-kurus tinggi ya Ya Usutnya pakai bambu Begitu juga yang ini nih Kurus-kurus tuh Tapi tinggi-tinggi Ini nih batu tapaknya Oke yuk kita langsung Kesebelah bawah Marco Kita lihat Ada apa di bawah Apa ada Masih ada perumahan Kesana Oh masih ada itu Kampung tuh Rumah-rumah terus Wow Saya mau melihat Marco menghadapi Anjing Coba kita lihat Kita akan lihat Marco menghadapi Awalnya malah Diledekin Luar Luar biasa Kabur Marco anjingnya Gok-goknya kabur Ini kelihatannya Marco Kelihatannya Ini mungkin Pengrajin batu nisan Iya pengrajin batu nisan Kelihatannya ya Ini ada batu nisan Kawan-kawan Kelihatannya pengrajin batu nisan ini Iya bener-bener Yuk Oke ya Kita udah keluar jaringan listrik Ada yang Pakai Apa namanya Listrik sendiri Kawan-kawan Ya mungkin Ujungnya sebelah sini Ya ini ada Saya sebentar Saya pengen lihat dulu Ini kesini Ada apa kesini ya Oh ya lo Ya lo Rumah ini terakhir Kelihatannya Marco yang sebelah sini Ini terakhir Dan dia langsung berhadapan Dengan semak-semak Kesebelah sana Kawan-kawan Ya jadi udah gak ada rumah lagi Dan memang Atmosfernya sih Memang adem kawan-kawan Cuma ya gitulah Dia paling pojok disini sendiri Wah kalau disini air Kelihatannya ada Hajatan di kampung Sebelah sana Kang Nuju naon Ini hajat Ini hajat Oh nyobian salon Mohon-mohon Mohon-mohon Ini banyak banget pohon-pohon Marco langsung Ngibrit aja Kawan-kawan Ke Tempat-tempat Yang banyak pohon Begini dia Karena menurut dia Ini surga Katanya Marco Pohon apa itu Kalau di Kita Di Pangenteran Dipasarkan Sebagai jati putih Tapi ini belum laku Tukang kayu Suka Menolak Gak mau Mau kasih murah Bilang kayu jelek Oh ya mungkin jelek Kayunya Enggak Enggak Gak jubah Itu Walaupun pertumbuhannya Di tempat ideal Itu secepat Alba Atau jenjing Ini Berat sekali Dan untuk mebel Kalau digergaji tipis Itu Gak retak Gak rusak Bagus seperti ya Kalau yang sebelah Menurut saya ini bagus Ini tanaman apa Kalau yang itu Itu yang samping Marco Tanaman apa itu Seperti pohon ini Ini ganitri Oh ganitri Ini sebetulnya Kawan-kawan Memang disini Kayak cagar alam Bener-bener ya Padat Pohon-pohonnya Padat Banget 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 Pake banget Pohonnya Masya Allah Padat banget Makanya dia langsung Lari kawan-kawan Hei Marco Itu lihat Banyak bocah-bocah Yang nonton dirimu Marco Ayo sini Mau salaman Ayo salaman Sini Sama mister Ayo salaman Ayo Wani Berani Ayo salaman Sana 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 Ya Bagusan Ngaji Ya Waduh Marco Ya Marco Coba hitung Ada berapa orang ini Marco Hitung Angkanya tolong Tunggu Tunggu Ini ada berapa orang Coba ada berapa orang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ya Hei Tunggu dulu Dengerin Nih Ya Saya kasih jajan Bagi nanti 10 ribu 10 ribu ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nanti kasih satu lagi ya Nih Ya Yang siapa Nanya Tunggu dulu Sabar 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 Jangan kasih ke yang Selari paling cepat Ya Masalah Adek Hei Tolong nanti dibagi 10 ribu 10 ribu ya Nanti Dengerin Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Dengerin 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 dulu Diam Diam Disitu Diam Diam Jangan Jangan Adek Nanti uangnya Sama adek Adek minta 10 ribu Di adek ini ya Ya Itu adek nanti yang 10 ribu lagi Kamu punya adek enggak? Enggak Enggak Yaudah Nanti Saya punya Oh yaudah Kasih ke adek kamu nanti yang 10 ribu ya Yaudah Sana Ya Makasih Ya Marco mereka sangat senang Marco Ya Dengan mereka baik Apa namanya Berani mendekati Sopan juga Akhirnya dapat rejeki Dapat rejeki Makanya jangan Kadang-kadang di kampung ada Wah ada orang Baru kabur Ya Takut diculik katanya Ah Wajar sih gitu Wajar Wajar Tapi makanya itulah Kalau malu Jauh rejeki Ya Oke Kelihatan kita Bukan orang yang Bakalan jahat Ada yang bawa kamera Ya Baju tradisional Ada turis Oke Oke Marco Kita lanjutkan Marco ya Kemayang 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 banget ini Wah Lihat Mangga lingus Ya Dari buahnya Eh Marco Kelihatannya anak Banyak lagi yang datang Kesini Kita lari ke atas Iya Lari ke atas Benar Oh Marco Lewat sini Ini ada sambungan Jalan gede Kesini ya malah Oh Sambungan jalan Yang tadi Ternyata Ternyata banyak rumah Warung pun Ya Punten Ngiring Langkung Kawan-kawan Dalam hati Pernah membagikan uang Jadi saya minta Jadi saya minta pendapat Kepada rekan-rekan Apakah yang Saya lakukan ini Sekarang Membagi-bagikan Rejeki Kepada Para Yang berhak Bantuan dari Bantuan dari mana Dari pemerintah Yang muda Komentar Komentar di kolom komentar Apakah yang saya lakukan ini Mengajari mereka Menjadi malas Atau tidak Ya Itu ya Baiklah kawan-kawan Kita akan lanjutkan Aprakan-aprakan Bersama Kang Marco Marco Let's go Terima kasih